Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Alhamdulillah Berkenalkan nama saya Sofayana dari Kediri Jawa Timur Saya suka sekali mengikuti kajian Buya setiap hari Dan beruntungnya ini malam ini saya diperkenankan buat bertanya di zoom lewat aplikasi ini Saya izin hanya mengenai anak yatim Buya Anak yatim itu definisinya tuh seperti apa sebenarnya Buya Soalnya ini ada anak yang ditinggal sama ayahnya mulai dari bayi, mulai dari kecil Mbak Sofayana Nggak dinafkai sama ayahnya Nah itu apa termasuk definisi anak yatim atau bagaimana Buya Apa kalau misalnya saya menyantuni anak itu apa bisa disebut juga saya menyantuni anak yatim Atau bagaimana Buya mohon pencerahannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini definisi yatim adalah seorang anak yang belum dewasa Bapaknya meninggal Kalau udah dewasa saya juga yatim dong Anak yang belum dewasa ditinggal mati oleh bapaknya Kalau anak yang belum dewasa ditinggal mati oleh ibunya namanya Piatu Nah jadi ada yang statusnya yatim Ada yang statusnya piatu Ada yang yatim piatu Nah disini kita studi kasus saja dah Di Subang satu masjid itu mereka punya dana infak yang biasa dibagikan untuk anak yatim piatu Disitu ada salah seorang anggota DKM yang mengatakan bahwa kalau yang mati ibunya namanya Piatu Sedangkan dana ini untuk yatim Berarti untuk anak yang bapaknya mati Lalu mereka meminta fatwa ya Bagaimana ini begini Oh begini bung Kita standarnya bukan mati bapak mati ibu Bukan mati dua-duanya Satu Yang kita santun ini Satu Statusnya dulu Ya Dari sisi ekonomi Sekalipun di anak yatim Tapi bapaknya punya pabrik mobil Yang gak perlu disantun Jadi tetap yang jadi substansinya itu adalah Kefakirannya ini Makanya Termasuk Ibn Sabil Sabilillah Dan sebagainya Itu kan Yang intinya kan fakir miskin Ya Sabilillah Tapi kayak dimana lagi Jadi itu Nah nanti Yang jadi sekala prioritas Ada anak yang tidak yatim miskin Ada anak yatim miskin Tentu didahulukan anak yatim miskin Begitu saja Itu standarnya Kemudian Kita masih melihat Bahwa disana Di negeri Arab Ketika Al-Quran diturunkan Itu Ketika Bapak meninggal Seorang anak kecil ini Kehilangan segala-galanya Karena yang berusaha Bapaknya Ibunya tinggal di rumah Ibunya juga Bergantung kepada Pemberian suaminya Bapaknya meninggal Kehilangan segala-galanya Nah tetap Disini di Indonesia Banyak orang Yang usaha ibunya Istrinya yang berusaha Semuanya nganggur Kayak kamu tidur Nah Disini memang Ketika yang mati ibunya Namanya piatu Tetapi Ketika Bapaknya mati Dia masih bisa bertahan hidup Karena yang usaha ibunya Karena yang mati ibunya Dia kehilangan segala-galanya Pahamu maksud saya Ya Jadi jangan dibedakan Yatim piatu Kita bedakan Mana tulang punggungnya Kalau tulang punggungnya ibu Ya sekalipun piatunya Dapat dia Yang penting kan bukan Kematiannya Tapi Kehilangan Penyakasih sayangnya Itu Saya kira Mesti begitu Akhirnya mereka setuju Akhirnya Jadi Dilihatnya bukan dari segi Siapa yang mati Tapi Tulang punggungnya siapa Ya kalau ibu Ya berarti Sama dia Kehilangan segala-galanya Apalagi nanti Bapaknya Kawin lagi Dibelihara sama ibu Tiri Dikoreng lah Terima kasih Okay